Strategi untuk KMPPKF 2023 difokuskan pada satu, peningkatan kualitas SDM, terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif. Berikut ini adalah keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menyampaikan pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun 2023. Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang insklusif dan berkelanjutan. Menke menjabarkan anggaran pemerintah pada tahun 2023 akan berfokus untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan regulasi. Dalam keterangan lain, Menke juga menyampaikan bahwa akan memperkuat perlindungan kepada masyarakat yang rentan, serta mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat. Kebijakan ini tentunya akan mendukung termasuk kepada Bapak Ibu Pensiunan. Berikut ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Menke Sri Mulyani. Dalam kebijakan fiskal 2023 akan terus difokuskan kepada satu, mendukung pemulihan ekonomi terutama program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Pertama, pembangunan kualitas SDM, membangun infrastruktur, mereformasi birokrasi, merevitalisasi industri, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Belanja tahun depan adalah untuk pertama, di bidang perlindungan sosial, akan tetap dijaga rangenya antara Rp349 hingga Rp332 triliun. Ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif. Dalam hal ini, data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan semakin dimutakhirkan. Dan Kementerian Sosial akan melancar meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial. Kami menunaikan tugas untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun anggaran 2023 seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang MD3, yaitu pada tanggal 20 Mei pada tahun anggaran sebelumnya. Strategi untuk KMP PKF 2023 difokuskan pada satu, peningkatan kualitas SDM, dua, akselerasi pembangunan infrastruktur, tiga, memantapkan reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi, keempat, revitalisasi industri, dan kelima, pembangunan ekonomi hijau. Demikian yang ingin saya sampaikan, tentu kita semua tahu 2023 juga merupakan tahun politik sehingga kita harus mengantisipasi dalam hal ini seluruh kebutuhan untuk siklus politik di dalam rangka untuk bisa menyelenggarakan persiapan pemilu 2024 secara baik. Demikian Bapak Pimpinan yang kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb.